Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bad Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Bikin heboh, sosok skutik maxi terbaru tahun ini baru aja resmi meluncur nih brosis, desainnya lebih sangar lho. Baru-baru ini muncul sosok skutik baru yang memiliki desain ala Yamaha N-Max dan sekaligus Yamaha Lexi brosis. Dimana pada bagian depan dari skutik maxi ini memiliki desain yang agresif dengan siluet-siluet tajam pada bagian fairingnya. Yang sekilas juga terlihat serupa dengan Yamaha X-Max. Lalu untuk bagian headlampnya terlihat menggunakan dual headlamp dengan pencahayaan Pro-G LED dan terdapat juga di RL list pada bagian headlampnya. Beralih ke bagian panel instrumennya menggunakan instrumen TFT 7 inci yang cukup lebar dengan fitur smartphone connected. Lanjut pada bagian dek bawah skutik ini, meskipun bergaya ala skutik maxi, tapi pada bagian dek bawahnya terlihat rata yang serupa dengan Yamaha Lexi. Sedangkan untuk bagian bodi pada motor ini terlihat cukup bongsor namun masih terbilang sedikit lebih ramping jika dibandingkan dengan Yamaha X-Max. Lalu di bagian stop lampnya terlihat memiliki desain yang futuristik dan sekaligus minimalis dengan bentuk strip yang melengkum serta sistem full LED. Hadir di segmen skutik maxi EV pada skutik ini, dibekali tenaga listrik berkapasitas 12,5 kW dan torsi 50 nm. Dimana pada skutik ini mampu mencapai kecepatan puncak hingga 110 km per jam dan daya tempuh baterai 120 km hingga 200 km. Lalu untuk urusan kaki-kaki dan suspensi pada bagian depan, menggunakan suspensi teleskopik dengan velg aluminium alloy dan sistem pengereman jakrem. Dan di bagian belakang menggunakan dual shock dengan velg aluminium alloy dan sistem pengereman jakrem juga. Oh iya bro sis, setelah mimin selidiki, meski pada skutik ini memiliki aura desain yang mirip dengan Yamaha Lexi dan bahkan Yamaha X-Max sekalipun, Tapi ternyata sosok pada skutik ini bukan dari keluarga maxi Yamaha, melainkan dari pabrikan Ion Singapura yang berlabel Mobius. Nah jadi kira-kira gimana nih pendapat kalian mengenai skutik EV bergaya maxi dari Singapura ini bro sis? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!